Oke guys, hari ini kita nggak nge-review dua motor ini, tapi bakal nge-review ini, NMAX Gundam. Nah, jadi ini aku mau review Gundam, NMAX Gundam maksudnya. Nah, jadi ini udah buat spek palap banget nih. Nah, ini cuma untuk buat palap doang, guys. Nggak dibuat harian. Soalnya udah kayak gini, palap only nih. Jadi, kita mulai jadi ini dulu, yang bagian atas dulu. Ini yang atas nih, masternya apa sih? Pake standart, NMAX, kanan-kiri. Terus, disini gas pontanya pake, mungkin pake YZ ini. Pake kasponan YZ, sama kabel gasnya. Terus, disini bodinya udah repaint warna pink. Tapi ini bodinya cuma depan doang dipasang, ini yang belakang nggak dipasang. Soalnya, balap only. Terus, ini sama kayak ini, rara warnanya, pink juga. Sama juga stripping-nya. Terus, kita ke bagian bawah. Nah, disini velg-nya pake rcb. Punya Mio, ya? Pake punya Mio. Ini ukurannya 120, per depan ini. 120, cok. Bener, kan? Nah, terus yang depan ini bannya pake kingline. Kingline yang velg. Ya, ini ukurannya 50-90, guys. Terus, habis itu, kita ke bagian kaliber. Ini pake Nissin yang 2 piston. Yoh! 2 piston. Sama bracket-nya. Terus, disc brake-nya ini pake punya sunstar. Pake punya sunstar, guys. Sama kayak punya si sebarah itu. Habis itu, kita ke bagian ini. Rada terdepan. Ini pake punya si desik. Sama dulu aku juga pernah pake. Cuma, gak lompas. Habis itu, kita ke bagian EWP. Ini EWP-nya pake... Nggak tau nih pake apa nih. Yang tau kamu di bawah ya, pake EWP kayak apa nih. Aku kurang paham juga nih EWP-nya. Terus, kita ke bagian ini. Terus, eh. Ini dulu sama yang punya. Itu dipotin plat besi gini. Terus jelas. Dipot full type gini. Oh iya, ini sebelumnya... NMG Gundam ini dijual. Terus, dibeli sama... Ini dulunya dijual. Terus dibeli sama anak Surabaya. Terus... Terus, kita habis masih ini ya. First Step Underbone ini. Terus, kita ke bagian samping. Ini pake... Punya dos, muffler, Jogja. Yuk kasih. Yuk, Jogja ini yuk. Ya, ini dos dari Jogja. Ini speknya buat FFA. Udah gede. Kayak yang dibali-balik gitu guys. Melapotnya. Terus, ini arm-nya gak custom. Custom dibubut polong-polong gini guys. Terus, biar lebih enteng lah. Mengurangi bobot dari arm-nya sendiri. Gitu. Terus, kita ke bagian shop belakang. Ini shop belakang pake DBS Premium. Ukuran berapa nih? Bang. Berapa? Ukuran 280 guys. Untuk shop belakang ini. Gitu. Habis itu... Nah, ke bagian kalipernya masih pake standar yang belakang. Yang depan nanti kita pake Nissin. Terus, velgnya pake Jinvei ukuran 140. Yang belakang... Eh, yang depan 120, yang belakang 140. Pake Jinvei warna biru. Anodized. Terus, Yang belakang ini banyak pake 8-My-Dice. Upuran 60-80 kalau gak salah. Iya gak sih? Nah, ya. Ini 60-80. Terus, Sudah. Untuk bagian belakang. Kita ke bagian kiri. Ini ada pak CVD-nya jadi polong-polongin gini guys. Biar... Biar lebih enteng juga. Biar nambah... Bagus juga nih. Nambah estetik. Terus... Terus kita ke bagian tabung awa. Ini tabung awanya pake nos guys. Tabung awanya pake nos. Cuman ini udah hitam-hitam ini. Kenapa ini bang? Hitam-hitam bang? Bang? Apa kok hitam-hitam ini? Tabung nih. Itu loh. Lari pin. Gak apa-apa itu isteng aja. Isteng aja jika sih ini ya. Terus, Ini sama yang kayak sebelah kanan ini underbondnya. Pake plat besi. Mungkin tebelnya 5-5 tuh gak dikami li gitu. Buat joki enak. Terus, Nah bagian job mungkin, Ini sarung joknya pake RV guys. Kita buka dulu jobnya. Nah, Ini tanky di NMAX ini udah di custom ulang dan dipindah ke belakang. Karena yang depan ini dia pake radiator depan. Jadi otomatis kan pindah tanky guys. Itu. Tanky-nya dipindah ke belakang sini. Terus ini ada micanya buat menghalang air masuk atau debu-debu masuk gitu. Biar gak masuk ke TV. Gitu. Ini TV. Terus ini pake Echu Juken 5 Plus. Yang warna hijau ya buat NMAX. NMAX old. Terus, Sudah. Ini, Kalau yang ini kecil ini, Ini buat reservoir. Itu guys. Dari sininya kan. Akhirnya masuk naik ke sini terus keluar lagi gitu. Mungkin seperti itu. Dan ini, Ini adalah blok pajangan ini. Ini kalau gak salah seharinya ukuran berapa nih? 70? Kalau gak berapa gitu. Lupa. Oke. Jadi, Yang pengen tau spek-spek detailnya gimana, Atau, Pokoknya spek-spek jelasnya lah tentang NMAX Gundam ini, Nanti kita panggil yang ngurus ini guys. Soalnya yang punya, Lagi pre-wedding, Gak mau ngurusin si moternya ini. Yaudah, Nanti kita lanjut lagi. Pas sama yang ngurus NMAX Gundam ini. Oke, Guys. Jadi, Ini udah sama mas, Siapa mas? Mas Gundam. Nah, Ini mas dia bener-bener siapa mas? Siapanya yang punya NMAX ini? Saya owner pertamanya mas. Jadi, Dari motor ini mas. Gitu. Jadi, Ini sempat dijual mas ya kemarin mas? Ini sempat dijual mas. Dijual. Dapat anak Surabaya. Terus, Yang punya itu mas, Boson. Boson nih ya. Akhirnya, Katanya mau dijual lagi. Aku, Aku sayang banget sama motor nih kan. Akhirnya aku nawarin ke temanku, Anak Korean Style, Namanya Nopal. Dia tuh, Pengen banget sama motor ini sebenernya. Akhirnya, Aku tawarin ke dia. Dia mau, Akhirnya dia bayarin. Dan dia nitipin motor ini ke aku, Buat ngerawat. Oh berarti, Daripada sama owner yang sebelumnya, Gak diramat. Berarti, Dia beli terus mas yang ngerawat gitu. Iya bener mas. Oke. Nah, Ini mas. Tadi udah review ya. Nah, Sekarang kita mau bahas ke spek-speknya mas. Spek detailnya dari NMAC Bunda Mini mas. Boleh mas? Boleh mas. Oke siap. Nah, Ini apa aja mas yang diubah dari spek-spek mesin ini mas? Kalau spek mesin sih kita rubah total ya mas ya. Kecuali, Crank case doang. Kita cuma pakai crank case aslinya. Yang lain kita ganti dari head, Sampai block, Dan radiator pun udah kita bypass ke depan mas. Berarti ini udah spek FFA ini mas ya? Sudah masuk? Hampir masuk FFA mas. Oke. Jadi, Ini udah spek FFA guys. Udah apa ya? Hampir lah hampir FFA soalnya. Ini, Asku nya masih itu mas? Standar? Apa udah diganti? Ganti semua mas. Udah full mas ya. Oke. Ini, Kalau boleh tahu spek berapa mas? Kita pakai spek di 70 free, Ketemu 240 cc. Oke. Jadi ini NMAC 240 cc guys. Gila nih, Jarang-jarang banget loh di Surabaya ada NMAC spek kayak gini. Ya kayaknya ya soalnya gak tau lagi aku. Terus, Apalagi guys yang jelas? Mungkin dari isian mungkin mas boleh mas. Isian apa itu? Isian mesinnya. Iya. Iya boleh-boleh. Apa aja mas yang diganti mas dari standarnya? Kita pakai clap ukuran 2522, Piston 70, Struk kita pakai aftermarket by Kawahara mas. TB nya kita pakai ukuran 40, Noken kita masih VVA, Dan double starter kita masih on. Berarti double ini masih nyala mas? Hebat guys. Soalnya, Kebanyakan kalau Yamaha-Yamaha gitu udah pour up, Susah pakai double nya. Apalagi NMAC gini kan pakai, Masih pakai apa mas namanya mas? Masih pakai apa mas ya? Pakai itu loh yang apa yang ada. Itu loh mas gigi-giginya loh mas. Gigi starter bukan? Ya gigi starter tuh. Kan cepat itu mas ya, Kalau rompal kan. Nah dan ya ini ada itu enggak mas? Kayak buat balap gitu. Ada sih mas ada rencana buat balap. Kita prepare-in buat deket-deketin juga ada mas. Stay tune aja. Oke jadi buat yang pengen tahu gundam ini balap, Nanti tunggu aja videonya guys. Nanti bakal aku upload di YouTube ku. Oke terus, Ya ini tadi yang aku review mas. Ada yang nyempil di situ mas. Ini blok apa nih mas? PTW ini blok dari pertama kali aku punya motor nih mas. Awalnya dari 62, Ke 66, Ke 67, 68, 69, Dan terakhir 70 mas. Oh berarti udah semua spek jadi itu masih pakai mas ya? Kita awalnya dari spek jadi. Berarti ini masih blok simpenan buat si gundam ini? Iya mas, ukuran 69. 69. Oh tadi berarti salah guys, Karena aku bilangnya 70. Ternyata ini bloknya ukuran 69. Oke berarti itu bloknya basicnya motor one, Terus dicor lagi mas ya, Biar lebih kuat gitu. Oke. Oh iya guys, Aku juga pengen tanya ke yang ini onrenya sebelumnya, Asal mula nama gundam dari mana ya? Eh apa mas, Asal mula nama gundam ini mas. Asal mula nya itu gini mas, Jadi nama aku pribadi itu sama anak, Anak-anak dipanggil di tongkrongan itu gundam mas. Akhirnya ya udah aku iseng-iseng pakai di NMAG, NMAG gundam gitu mas. Buat dulu dari istilahnya serobaya itu, Breng-brengan atau herekan, Itu aku pakai nama NMAG gundam. Sampai sekarang terbitlah NMAG gundam yang sekarang mas. Nah, iya soalnya kan udah mulai rame mas, Nama-nama NMAG gundam itu. Kan semenjak yang mas dulu pernah balapan itu mas. Rame itu mas ya? Iya, iya. Nah oke, Ya kita guys, Ya mungkin review NMAG gundam ini, Seperti itu, Ya lumayan menakjubkan buat speknya, 240cc buat NMAG. Tapi ini udah gak dipakai itu mas ya, Pakai kayak, Apa namanya, Pakai harian ya. Kalau aku kan karena aku bukan owner mas, Aku saranin ke owner yang baru ini, Jangan pakai harian soalnya, Memang speknya ini awet sih mas, Cuma sayang banget kan kalau buat harian. Iya mas, enggak juga spek udah kede kan. Sayang kalau misalnya dipakai buat harian itu, Kalau ada apa-apa kan, Sayang banget gitu. Ya mungkin itu guys review, Eh mungkin review gundamnya sampai sini dulu, Ini tadi udah ngobrol-ngobrol sama, Mantan ownernya sebelumnya si gundam ini, Nah ya semoga aja ini NMAG gundamnya, Awet terus, Terus ya, Yaudah guys, Oke guys, Makasih yang udah lihat sampai habis, Jangan lupa buat subscribe sama like video ini ya guys, Dan nanti tunggu, Mungkin bulan depan, Aku bakal lakukan video, Tentang balapnya si ini, NMAG gundam ini, Yaudah, See you guys, Dadah!